Pemirsa tetap lawas pada saat memarkirkan sepeda motor. Juga lalai mengunci pintu pagar. Dua orang komplotan pencuri leluasa menggasak sebuah sepeda motor di tempat indekos mahasiswi di kota Bengkulu. Rekaman CCTV memperlihatkan dua orang kawanan pencuri menyatroni rumah indekos mahasiswi jalan meranti 4 Kelurahan Sawah Lebar, baru kota Bengkulu. Tak butuh waktu lama, salah satu pelaku langsung menggasak sepeda motor metik yang terparkir, lalu bergegas kabur. Pencuri leluasa beraksi sekitar pukul 2 dini hari memanfaatkan kelelayan penghuni kos yang tidak menutup pintu pagar. Kejadian di RT ini semaksud aman, tapi baru inilah lagi kejadian di kos. Memang keteledoran kalau menurut saya itu. Karena motor itu juga sudah di dalam lorong. Tapi nggak digembok itu? Nggak, pentingnya nggak dikunci sama sekali. Pintu itu motornya juga ya sekedar dikunci aja. Tapi yang saya anehnya itu ya, orang ambil motor itu kok hidup di depan dia itulah, tapi dia nggak bangun. Akibat kejadian ini, korban yang mengalami kerugian 10 juta rupiah melaporkan tindak kriminalitas ini ke polisi. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwi Rawan, INews melaporkan.